Itu yang paling penting secara teknis, kita harus perencanaan yang tepat. Perencanaan yang tepat itu boleh dikatakan mungkin kita melibatkan user sebagai pengguna, kalau di rumah sakit itu adalah dokter spesialis. Nah ketika perencanaan kita tepat, dan itu atas permintaan pengguna, kemudian kita juga harus melihat apakah memang itu betul kebutuhan. Sehingga tidak terjadi kondisi yang ubazir. Nah kemudian sarana-pasana pendukungnya apakah sudah ada? Jadi banyak hal yang harus kita siapkan untuk strategi kita agar penyerapan anggaran yang telah kita terima dari pusat itu terserap 100% kalau bisa ya Pak. Nah jangan sampai terjadi overlapping, karena banyak anggaran dari pusat seperti ada dana APBN, ada dana DPR. Jadi intinya adalah anggaran-anggaran yang kita dapatkan dari pusat ini, strateginya yang paling jitu adalah untuk perencanaan. Jadi perencanaan yang tepat sasaran, digunakan oleh user, didukung lagi oleh sarana-pasarana yang ada. Jadi benar-benar nanti bisa kita ikuti perkembangannya. Mungkin dari pro Sabudin ya, karena beliau ekonomi, tentu kita akan melihat juga ada aspek efektivitas dan efisiensinya. Sekarang pertanyaan kita, apakah ini sudah mengakomotasi kenaikan anggaran menjadi 5% pada tahun 2016? Menurut saya itu yang harus kita fokuskan dulu ya. Apakah sudah termasuk? Kalau belum, itu akan ada sebuah percubahan dari anak-anak sehatan. Namun demikian, karena konteks kita secara global sekarang tidak mungkin pula kita tutupi ya. Akhir tahun ini kita akan menjadi bagian dari asian ekonomi komunitas. Dan kita juga semua tahu bahwa sangat banyak orang Indonesia itu menggunakan pelayanan kesehatan di Malaysia dan di Singapura. Menurut saya dengan kenaikan pelayanan kesehatan kita 5% itu, itu perlu juga direspon itu, yang spasif. Jadi kualitas pelayanan kesehatan kita mesti meningkat akibat pelayanan yang 5% ini. Sehingga makin berkurang orang Indonesia yang menggunakan pelayanan kesehatan di Malaysia dan Singapura. Saya lihat di Sumatera Barat saja itu bukan main banyaknya yang berobat ke Singapura dan Malaysia gitu ya. Nah sekarang kalau kita meningkatkan belanja jadi 5%, apa dampaknya? Menurut saya ini perlu diakonerasi oleh strategi perencanaan kesehatan kita. Itu saya tidak tahu ya, kalau saya baca itu belum ada arah-arah yang tersebut dalam rencanaan kesehatan kita. Kemudian yang paling penting, mengapa negara-negara di dunia ini perlu meningkatkan belanja pemerintah untuk kesehatan? Adalah untuk mengurangi uang yang dikeluarkan oleh orang, rakyat, berobat langsung juga ya. Jadi out of pocket money itu harus berkurang, presentasinya harus berkurang. Kita sampai hari ini, itu masih di atas 60%, itu langsung dibayar ketika belayanan kesehatan dibayar gitu ya. Ini harus kita kurangi, kalau kita belajar di Thailand, kita belajar di Malaysia, itu jauh lebih rendah di bawah 40%, kita masih di atas 60%. Jadi strategi ini yang mesti terakomodasi dalam perencanaan kesehatan kita ke depan. Memang di situ perlu ada reformasi kebijakan kesehatan. Gitu Pak. Ya, baik kita punya yang punya waktu 25 detik lagi. Ya, mungkin kita buka, ya silahkan Prof. Lampsono mungkin satu saya yang ada waktu. Ya, silahkan Prof. Di AIDS sudah sering sekali, tapi itu dana dari luar negeri ya, dana asing ya. Tapi gini, saya, ini Pak Adang ya, sebagai ketua yakni ya. Saya masih belum melihat yakni itu gergetnya gimana, Pak, untuk menangkap uang ini, Pak. Ini Pak Adang masih bicaranya normatif sekali. Kalau begini, ada, ini masalah operasional betul, Pak. Kita pernah dapat kalaman di Kalimantan, dibuka untuk contracting seperti itu. Ternyata tidak ada kelompok yang mampu melakukan. Jadi, uang satu miliar tadi untuk kesmas, Pak, ya ini ya. Itu enggak jalan. Karena gara-gara di dalam tadi tidak ada kelompok yang bisa menangani kontrak tadi. Jadi, kita bicara mengenai sesuatu yang betul-betul real, ya. Tapi, saya khawatirin ya, jangan-jangan urusan FKM itu masih, ataupun FK juga ya, masih pengen jadi PNS, ya. Ini. Padahal kalau kita lihat di insinyur, ya, itu mereka lulus itu, mereka sudah yakin bahwa sebagian besar itu akan menjadi kontraktor pemerintah di bidang fisik, ya. Nah, ini bagaimana nih, Pak Adang ya? Saya khawatir nanti sudah dibuka, dari kementerian Pak Pernah sudah oke untuk kontrak. Nah, tapi justru nanti tenaga-tenaga ahli dan juga korporasi ataupun LSM yang ada di lapangan itu tidak siap menangkap peluang ini. Ini mohon kebenaran. Semoga. Yaitu penyerapan dana dapat tercapai 100% apabila kesedihan SDM, kemudian sarana dan persarana, dan sarana dan persarana berguna dengan IT. Kita lihat untuk di Papua dalam hal untuk silpa, itu selalu meningkat. Dan silpa ini kan biasanya meningkat dengan perencanaan yang perlu di rencanakan dengan baik. Nah, untuk bagaimana supaya penyerapannya bisa baik, tentu adalah kesiapan daripada SDM-SDM yang ada. Untuk di Papua kan kita tahu bersama, banyak puskesmas, beberapa puskesmas itu hampir 20% puskesmas kan terkadang tidak ada dokternya. Tenaga kesatangan dari skillnya pendidikan yang masih rendah. Bagaimana SDM-SDM ini dapat melaksanakan kebijakan pusat bahkan daerah, sementara skill dan kapasitas mereka belum memadai. Sehingga bisa menyebabkan perencanaan ataupun pelaksanaan agaran ini tidak maksimal. Yang kedua adalah kebijakan pemerintah perlu adanya partisipasi budgeting daripada daerah. Salah satu potret yang bisa kita lihat dalam hal ini yaitu BPJS. BPJS ini kan sama sekali tidak melibatkan pemerintah daerah. Itu kan langsung masuk ke rekeningnya puskesmas masing-masing. Sehingga bagaimana pengawasan daripada kepala daerah dalam hal ini dinas kesehatan. Nah ini juga menjadi persoalan sehingga bukan saja sering, tahun ini bahkan tahun lani kan terjadi temuan daripada BPJS. Khususnya pada dana BPJS. Sehingga ini menjadi perhatian kita dalam hal pelaksanaan penggunaan dana BPJS. Dan yang terakhir Pak, untuk kapitasi dana BPJS, apakah bisa dimodifikasi? Karena yang ada ini adalah dilihat daripada kesedihan tenaga. Kalau ada dokter, dokter gigi, maka kapitasinya kan 6 ribu. Tetapi kalau yang tidak ada, sama sekali kan 3 ribu. Nah dokter-dokter kan tidak mau ke puskesmas yang terpencil, kemudian jauh jaraknya. Karena di situ pasti tidak ada dokter, sehingga kapitasinya kan berkurang. Seandainya BPJS merubah, yang tidak ada dokter jaraknya jauh dari segi biaya, kemudian transportasi. Kapitasinya tinggi menjadi 10 ribu misalnya. Maka akan membuat dokter ataupun dokter gigi akan tertarik ke daerah-daerah yang terpencil. Mungkin itu yang dapatkan disampaikan pada forum terhormat ini. Baik, well. Unmuted. Soal-soal ini sahabat saya, udah 3 tahun memulai soal beginian terus-menerus. Dan jawabannya adalah tetap barangkali dimulai dengan normatif. Tetapi operasionalisensi gini, ketika IAPNIL diberi kesempatan untuk mengkapasitasi sistem, supply system di penerjaan desa dan masyarakat dalam proyek impact jalan turut, kan gitu ya. Jadi saya mau dinormatif yaitu, karena pemerintahnya sungguh-sungguh masih mau melakukan Akademisyen, Bisnis, dan Government Coalition untuk kapasitasi di daerah, kan gitu ya. Kalau itu cuma main di dataran, enak diomongin, gak ada realisasinya, maka kemudian problematika kontrak langsung di daerah adalah susan etik-etik. Dua, akuntabilitas. Tiga, kapasitas dari dinas kesehatan untuk kemudian mengendalikan semuanya. Empat, bagaimana sistem-sistem si proses IT bisa kemudian bekerjasama dengan baik dengan pemerintah di daerah. Jadi kuncinya adalah reform terus menerus di desentralisasi, kapasitasi dinas kesehatannya, wangkung terlepas buah, gak akan jalan, kalau itu tidak difokuskan. Kalau kita membangun sistem, kemudian sistem itu tidak siap, yang terjadi adalah kemudian sistem yang kita bangun, promosional jalan sendiri, kemudian dinas kesehatan jalan sendiri, kemudian seperti BOK, kemudian dinas kesehatan, dia udah bisa jalan sendiri, bisa jalan sendiri. Ini harus benar-benar kuat. Nah, kami biasanya melaksanakan atau menata kembali arsitektur kinerja. Jadi dengan adanya tambahan anggaran sekian tadi, dalam kurun waktu lima tahun ke depan, itu outcome apa yang akan kita capai? Output apa yang diperlukan untuk menghasilkan outcome tersebut? Nah, ini tentunya banyak pihak. Dan di mana saja, berapa banyak, kemudian kualitasnya seperti apa. Nah, ini memang membutuhkan pemikiran. Nah, biasanya penyakitnya adalah di birokrasi, begitu sudah menyusun hal seperti ini, di disposisi-disposisi-disposisi ke bawah, akhirnya ini yang mengerjakan adalah staff yang di bawah, yang kadang-kadang kurang bisa melihat bagaimana hubungan satu sama lain secara terintegrasi, secara makro. dan kadang-kadang perencanaannya, mohon maaf, kadang pengalaman di kami, kadang-kadang copy paste dari tahun lalu atau dari kantor yang lain. Nah, ini yang harus benar-benar diubah. Sehingga apa yang akan kita hasilkan, ini akan mendrive apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita adakan. Jadi, tadi termasuk peralatannya, mungkin orang-orangnya, dan sebagainya. Kemudian juga, apakah tadi misalkan bisa dengan dikontrakkan ya, dengan para pihak yang berada di luar tadi, kalau kami melihatnya, Pak, dari profesi ini ada yang mereka asosiasi yang berbadan hukum, ini jelas bisa bermitra ya, dengan pemerintah dikontrakkan, tapi kalau yang tidak bisa juga dihir sebagai profesional, individual, juga tidak masalah, Pak, sebenarnya. Setandang di sini, saya kira sekarang standar-standar biaya juga sudah mengakomodasi kebunuhan tersebut. Kalau memang mungkin ada suatu profesi yang sangat luar biasa, dan tarifnya sangat tinggi, silahkan dari Kementerian Kesehatan, ini bisa membicarakannya dengan bijan anggaran, dengan menyiapkan suatu standar biaya yang sifatnya khusus di situ, berbasis pada keluaran. Itu tidak masalah, karena kami di Kementerian Keuangan juga bisa hire asosiasi, bisa juga hire individunya. Jadi itu bisa dilakukan. Kemudian di dalam mempersiapkan SDM, khusus dari keuangan, Pak, kami di Kementerian Keuangan sendiri, Pak, itu kondisinya sebenarnya sama dengan KL lain. Kami tidak semua profesional di anggaran, yang misalkan di BIA juga, itu kukang ngejar penyelunduk, tahu-tahu disuruh dari Kepala Kantor harus melaksanakan anggaran, harus kami didik seperti yang lain. Jadi kami siap melaksanakan hal tersebut, itu kita kelompokkan, kita siapkan, Pak, dari sisi para Kepala Kantor. Itu juga mereka harus tahu. Dari sisi teknis di situ juga harus tahu. Sehingga dari sisi perencanaannya, penganggarannya, pelaksana anggarannya, kemudian akuntansinya, reviewernya, auditornya, semua memang harus disiapkan dengan baik dan proporsional. Ini harus kita latih bersama. Kemudian juga saya membayangkan, sakter yang berada di bidang kesehatan ini banyak banget, baik di pusat, maupun daerah. Ya, kami bayangkan untuk mencapai suatu standar pelayanan, itu perlu adanya pemetaan, sehingga diketahui untuk mencapai suatu standar pelayanan tertentu tadi, apa saja yang masih harus diperlukan. Kami bayangkan ini perlu klustering, Pak. Di klaster mungkin, pusat-pusatnya di klaster rumah sakitnya di klaster, kelilingnya di klaster, kemudian dinas-dinas dan sebagainya, sehingga masing-masing bisa dipetakan, dibuatkan suatu roadmap untuk 5 tahun ke depan, misalkan atau 10 tahun ke depan. Itu apa yang harus dikerjakan di situ? Nah, namun ini benar-benar menutupkan suatu komitmen yang kuat dari semua pihak untuk menjaga tadi. Kalau di kami, biasanya tanda tangan bersama, Pak. Jadi, Kepala Biro Keuangan, kemudian Kepala Biro Perlengkapannya, kemudian Orang IT-nya, kemudian Inspektora Jenderal, kemudian unit yang bersakutan, tanda tangan bersama, atas apa yang disetakati tadi, sehingga dari tahun ke tahun kita akan menjaga itu. Kita komit. Dan pada saat kita menyusun perencanaan, ini memang proposalnya harus kuat. Pertama itu 10% untuk mendapatkan suatu izin prinsip bahwa ini bisa dilakukan. Kemudian 80% untuk melengkapi persyaratan teknis untuk penyusunan dan penyusunan kerja. Begitu sudah oke, 10% adalah untuk membangun atau menyusun skenario dalam rangka mitigasi risiko. In case di situ ada suatu kegagalan atau ada kendala, apa yang akan dilakukan? Sehingga kalau ini siap, baru di sini anggaran dialokasikan. Nah, ini pun kita petakan lagi, kita kasih tancap bendera merah, kuning, hijau. Sehingga pada saat monitoring begini jelas. Itu kita harus komit semuanya. Mungkin demikian. Peningkatan anggaran sektor kesehatan menjadi 5% ini menimbulkan tantangan tersendiri. Strateginya tadi sudah disampaikan, dari Bapak Nas, dari Cross, Sabudin, kira-kira seperti apa, baik dari aspek makro dan mikro. Kemudian kita juga berdiskusi tentang bagaimana eksekusinya. Tadi muncul bahwa peluang-peluang untuk sistem kontrak yang terbuka atau public-private partnership juga sudah mulai terbuka. Nah, ini membutuhkan bahwa sekalian persiapan kita yang lebih matang. Menurut Bu Sumiati, tadi kita masih gambang, sektor kesehatan ini masih gambang, terhadap peningkatan anggaran tadi. Termasuk dari daerah, Bu Hel dari Papua. Takut, peningkatan anggaran justru akan meningkatkan silpa, atau ya, siswa anggaran seperti itu. Ini kan tentu tidak sesuai dengan keinginan peningkatan anggaran tadi. Jadi mungkin, ini karena topiknya sangat menarik dan penting, mungkin Prof Laksono bisa membuat sesi khusus barangkali, karena ini tidak cukup, hanya dalam waktu kurang lebih 60 menit kita diskusikan, Prof. Ya. Oh, besok kita akan bahas dalam workshop secara lebih lebih. Baik. Terima kasih, Prof. Ya. Baik, bagus kalian. Kami coba terima kasih banyak pada Prof. Adang, Mbak Sehat, Prof. Sabudin, Pak Bungkas, Bu Sumiati, dan Bu Agati. Terima kasih atas partisipasi dalam kegiatan ini. Kita tutup sesi kelima ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu pembicara, pembahas, dan fasilitator pada sesi kelima ini.